Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Bawiyon TV di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membatalkan pesanan di Sopi yang sudah dikemas teman teman nah buat teman teman yang saat ini sedang berlanja di Sopi ternyata misalkan terjadi kendala apakah anda sudah tidak menginginkan barang itu lagi atau misalkan pengirimnya sudah terlalu lama jadi belum dikirim-kirim dan sebagainya dengan alasan-alasan yang lain ya silahkan anda bisa batalkan ya teman teman nah namun sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawiyon TV oke teman teman kita langsung saja buka aplikasi Sopinya nah disini ada satu barang yang sudah dikemas ya pesanan saya teman teman di Sopi nah bagaimana sih caranya yang membatalkan pesanan yang sudah dikemas ini ya caranya adalah dengan langsung saja klik ya pesanannya seperti ini teman teman nah di bagian bawah sini itu ada batalkan pesanan tapi kita untuk pesanan yang sudah dikemas ini kita hanya mengajukan ya teman teman mengajukan pembatalan berbeda dengan pesanan yang belum dibayar teman teman kalau misalkan pesanan yang belum dibayar ini kita langsung bisa batalkan pesanan seperti ini nah nanti kita pilih mana ya misalkan alasannya kenapa anda mau membatalkan ini misalkan sudah tidak ingin membeli lagi misalkan nah seperti itu atau ingin merubah alamat dan kemudian ataupun alasan-alasan lain yang bisa anda temukan disini teman teman misalkan anda sudah tidak ingin membeli lagi tinggal klik aja kemudian klik konfirmasi teman teman nanti pesanan ini langsung dibatalkan ya tetapi beda dengan yang sudah dikemas ini teman teman ya artinya barang disana sudah sama pesanannya memang sedang dikemas ya jadi kita ini mengajukan pembatalan ya jadi tidak bisa membatalkan seperti yang tadi teman teman yang disini ya yang istilahnya apa ya pembatalan yang seperti tadi yang sebelum dibayar teman teman ya kalau disini jadi yang belum dibayar ini nah disini nah jadi sudah tidak ada kalau yang sudah dikemas itu kita hanya mengajukan saja tinggal klik ke ini batalkan pesanan nah nantinya akan di respon oleh penjual ya apakah penjualnya itu mau membatalkan seperti permintaan anda ataupun misalkan penjual tidak ingin membatalkan jadi terserah penjualnya teman teman nah anda utarakan alasannya kenapa ingin membatalkan ya membatalkan nah nanti disini silahkan anda klik disini nah alasannya kenapa ya misalkan ingin mengubah alamat pengiriman penjual tidak membalas chat ingin mengubah rincian dan membuat pesanan baru kemudian lainnya atau berubah pikiran silahkan anda pilih kemudian klik konformasi kalau misalkan penjualnya itu menyetujui teman teman maka secara otomatis pesanan anda dibatalkan tetapi kalau misalkan penjualnya tidak ingin membatalkan pesanan tersebut ya jadi nantinya barangnya tetap akan dikirim teman teman nah seperti itu teman teman ya masalah nanti di kemudian hari ya teman teman maksudnya ketika barang sudah sampai anda silahkan diskusikan dengan penjual teman teman disini anda bisa menghubungi penjual terlebih dahulu ya teman teman anda utarakan dulu ya kenapa anda membatalkan ini apakah karena misalkan kehabisan uang ataupun seperti apa nah silahkan ya mungkin itu saja teman teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga informasi ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh